Intro Derry, ayo minum susunya Ya, Mak Makasih ya, Mak Ini, ambil kuenya Ada apa ini? Tidak ada apa-apa Lalu kenapa kalian marahan? Iya, tadi Yunis sudah menjatuhkan kueku Jadinya aku sebel sama Yunis Tapi aku kan tidak sengaja Makanya aku akan menggantikan kuemu Ini kuenya Sudah, sudah Kalian tidak perlu bertengkar gara-gara makanan yang sudah jatuh Kue yang sudah jatuh itu kan sudah kotor Nanti perut kalian sakit Ayo, nanti siapa yang repot? Oh iya, kalian juga harus membiasakan diri selalu tersenyum pada orang lain Karena tersenyum itu mencerminkan hati kita yang gembira Nah, kalian kan bersahabat Sepertinya akan mudah bagi kalian Kalau kalian bisa tersenyum dan gembira satu sama lain Nah, sekarang bagaimana? Apakah kalian mau saling memaafkan dan tersenyum satu sama lain? Daripada kalian bertengkar dan cemberut seperti sekarang? Tidak usah, tidak usah khawatir Lagipula aku tidak suka cemberut Iya, aku janji Nah, itu bagus Kalau begitu, sekarang kalian saling memaafkan dan tetap tersenyum ya Ibu punya cerita Benarkah? Cerita apa? Ayo ceritakan pada kami Cerita ini mirip dengan pengalaman kalian hari ini Begitu Terima kasih telah menonton! Wah, ada tempat berteduh Nah, jangan lupa Eh, 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 eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Sebaiknya aku beli buah dulu Bapak, ada yang mau beli buah Pak, berapa harga satu jeruk ini? Tiga ribu satu Wah, mahal sekali ya Bagaimana kalau seribu satu? Hah, mana ada buah jeruk semurah itu? Yang benar saja Iya, kok nanamnya saja susah bu Tapi di tempat lain harganya seribu satu Tapi ibu kan belinya di sini Jangan dibandingkan di tempat lain dong Kalau nggak mau beli ya sudah Beli saja di tempat lain Masih banyak kok yang mau beli ke sini Iya, tidak usah belanja di sini Sana tempat lain saja Semua sekali Enak saja Buah-buahan kita mau dibeli dengan harga murah Bu, sebentar ya Aku mau beli buah dulu Pak, jangan beli buah di warung itu Penjualnya kurang ramah Ya sudah Kalau begitu kita beli di tempat lain saja Tidak, jangan beli buah 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 di tempat lain saja Kok dagangan kita nggak ada yang beli ya pak Iya, iya bu Kenapa tidak ada yang beli di tempat kita ya Payah orang-orang ini Sudahlah kita tutup saja Lagian sudah sore Ya sudah Tidak, jangan beli buah di tempat lain saja Ada buah jatuh Kebetulan aku sedang lapar Wah, kelihatannya enak Perutku sudah kenyang sekarang Terima kasih telah menonton! 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 kok lalu mau apa kamu aku mau minta maaf minta maaf untuk apa tak begini kemarin ketika gerobak bapak dan ibu merintas di depanku tiba-tiba saja sebuah apel milik bapak dan ibu jatuh dari gerobaknya lalu aku makan apel itu tanpa sepengetahuan bapak dan ibu dan aku merasa tak bersalah karena sudah makan apel itu karena itu aku tidak bisa tidur apa aku boleh memakan apa tadi kan pemiliknya tidak tahu aku tidak berhak memakannya itu sama saja aku mencurinya besok aku harus membayarnya itulah makanya aku kemari aku ingin membayar apel itu pak tapi aku tidak punya uang sekarang ah enak saja tetap saja kamu harus bayar iya baiklah aku akan membayar apel itu dengan senyuman dibayar dengan senyuman mana ada itu eh 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 yang benar saja mana mungkin sebuah apel dibayar dengan senyuman tidak ada itu sudah sana pergi tepat pergi Iya tapi pak aku ingin membayar sebuah apel yang aku makan semalam ah ya sudahlah terserah kamu saja terima kasih ya pak terima kasih bu kenapa kamu tersenyum seperti itu nak aku sedang menikmati hari yang cerah ini bu matahari yang bersinar terang pasar yang ramai dan menimbulkan semangat juga buah-buahan segar yang mengundang selera ayo silahkan beli bu benar juga ya di siang yang terik ini memang enak makan buah-buahan kalau begitu aku beli apel satu kilo dan pir satu kilo apel satu kilo pir satu kilo terima kasih ya bu ini uangnya nanti beli lagi ya bu iya ini buah apel dan buah bir aku minta satu ya enak beli dimana bu enak sekali enak ya syukurlah buah ini tadi ibu beli di pasar ibu membelinya di sebuah warung yang ada senyum ramahnya warung yang ada senyum ramahnya menantu oke 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 ya enak terima kasih pak harganya maska Oh iya buah-buahan itu juga kelihatan segar dan enak Wah benar sekali pak apalagi kalau dimakan saat cuaca seperti ini Ayo silahkan beli pak benar juga kalau begitu aku mau beli buahnya aku beli buah jeruknya tiga kilo terima kasih ya pak sering-sering datang kemari pak naik kojek pak boleh jalan anggrek nomor dua ya Wah habis memborong pak Iya nih saya habis beli buah-buahan kenapa kamu senyum-senyum terus nak saya tersenyum karena saya bahagia Oh ya memangnya apa yang membuatmu bahagia karena hidup ini menyenangkan dan Tuhan sudah memberikan semua semua yang kita butuhkan aku bisa bernapas dengan bebas di udara lepas dan aku bisa menikmati hari yang indah setiap saat pintar pintar sekali Iya aku juga bisa bebas tersenyum setiap aku mau tersenyum dan kita juga bisa makan buah-buahan yang segar sambil menikmati suasana yang menyenangkan ini iya ya makan buah-buahan pasti terasa segar beli jeruknya satu kilo pak terima kasih ya kek aku juga berterima kasih atas senyummu nah ini cu kakek bawa buah-buahan untukmu Wah enak nih rasanya manis kek kakek memang hebat terima kasih cucu ku yang manis wah lagi makan apa tuh makan rambutan enak ya Iya rasanya enak dan manis kalau boleh tahu di mana beli rambutannya ah tadi aku beli rambutan di pasar di warung yang ada senyum ramahnya itu loh memang ada warung yang ada senyum ramahnya mau kemana aku mau ke warung buah-buahan yang ada senyum ramahnya apa warung buah-buahan yang ada senyum ramahnya iya kalau begitu aku juga mau ikut ya boleh ayo aku juga mau ikut aku juga ikut aku juga ikut ya aku juga ikut nah itu dia warung yang ada senyum ramahnya ayo kita kesana mari bapak-bapak ibu-ibu kakak-kakak silahkan beli buahnya ayo silahkan buahnya segar ayo silahkan mari hehehe 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 senyumu manis sekali nah hehehe iya dan buah-buahannya keliatannya juga segar aku jadi ingin membelinya aku juga mau beli aku juga aku beli apelnya satu kilo ya aku beli satu kilo ya bicaranya sebagai gantian jeruk satu kilo apel satu kilo pembeli kita banyak ya pak iya hehehe 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 dagangan kita habis pak hehehe iya bu hehehe hehehe sudah sore bu kita tutup saja ya hehehe 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 nah ini apel untukmu nah gausah pak ambillah ini untuk upah senyumanmu hehehe iya na ambillah karena senyumu sudah membuat dagangan kami laris terima kasih tidak usah pak ibu tadi malam kan aku sudah makan apelnya itu sudah cukup tapi aku ingin berterima kasih padamu dan aku ingin membayar jasamu itu kalau bapak dan ibu ingin membayar saya bayar saja dengan senyuman cuma dibayar dengan senyuman ya sudah lama kita tutup saja warungnya kemana anak kecil dengan senyum ramah itu ya bu gak tahu tuh pak dia gak pernah datang lagi aku merasa berhutang budi pada anak itu bu iya pak aku juga merasa gak enak tapi anak itu kan bilang bayar saja dengan senyuman iya benar juga dia kita memang harus selalu tersenyum pada pembeli iya kan betul pak selama ini kita tidak pernah ramah pada pembeli kalau begitu kita harus mengubah sifat kita yang tidak baik itu bu dan selalu tersenyum pokoknya mulai besok kita harus selalu tersenyum pada semua orang ayo silahkan bu silahkan beli buahnya mau beli buah bu silahkan iya bu silahkan buah buahnya bagus dan segar-segar lagi mau beli berapa bu satu kilo oh iya satu kilo boleh tiga ribu tidak maaf bu untuk yang ini empat ribu rasanya manis ibu tidak akan kecewa bagaimana bu baiklah kalau begitu aku beli tiga kilo baiklah harganya empat ribu ya bu satu kilo bagaimana iya aku setuju tolong bungkus tiga kilo ya terima kasih ya nah sama-sama ternyata menyenangkan ya kalau kita selalu tersenyum ramah pada orang lain pak iya ternyata senyuman bisa membuat kita bahagia nah begitulah ceritanya apa kalian bisa mengambil pelajaran dari situ iya aku janji aku akan selalu tersenyum karena itu akan membuat orang lain dan kita gembira iya kan iya itu benar sekarang aku mengerti kalau kita harus tersenyum pada orang lain itu adalah gambaran hati kita yang sedang senang jadi orang pun akan bahagia itu betul Yunis nah sekarang kita habiskan susunya ya jah-jah-jah-jah-jah